Intro Pemirsa memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah menggelar syukuran dan ramah tamah bertajuk melaju untuk transportasi maju pada Senin 18 September 2023 Acara syukuran dan ramah tamah dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2023 yang berlangsung diolah kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas dihadiri Sekretaris Daerah Kapuas Sef Teddy Kepala Dinas Perhubungan Fitri Anson Asisten 2 Setda Kapuas Salman dan dihadiri stakeholder terkait Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Fitri Anson mengatakan dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2023 pihaknya melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan seperti kegiatan bakti sosial di beberapa panti asuhan kemudian kegiatan olahraga yang diikuti seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kapuas Fitri Anson berharap ke depan beberapa rangkaian kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional setiap tahunnya Sedangkan dalam acara syukuran dan ramatama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Fitri Anson juga sekaligus memaparkan kepada Sekda Kapuas tentang sejumlah aksi dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada anggaran tahun 2023 Fitri Anson berharap paparan yang disampaikan niat tersebut dapat menjadi bahan pemikiran bersama terutama untuk menggali potensi daerah dengan sumber kekayaan yang ada dan kewenangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Pada hari dari perhubungan nasional tahun 2023 ini Dinas Perhubungan Kabupaten Fitri Anson berlakukan beberapa rangkaian kegiatan pertama kegiatan berkisosial di beberapa pantiasuan dua pantiasuan kemudian kegiatan olahraga yang olahraga ini dikutilis semua staff Dinas Perhubungan dan ke depan kita berusaha agar kegiatan ini akan lebih lanjut lagi berkembang lagi dengan parasi-parasi kegiatan yang lain dalam kesempatan ini kami juga dihadiri oleh Pak Sekretik Daerah dan memaparkan kepada beliau tentang aksi kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Fitri Anson tahun 2023 ini kita berharap paparan yang kami sampaikan di lupa kali Ustop menjadi bahan pemikiran kita bersama terutama untuk menggali potensi daerah Kabupaten Kapuas dengan sumber daya yang ada kemudian kewenangan daripada kami kita berharap di tahun 2024 di hading dan tugas-tugas lain yang menjadikan Kabupaten Kapuas dapat lebih kita tingkatkan lagi dari Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah Irfan Syah melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih